Di dalam nama Tuhan Yesus Menyampaikan Saksian Firman Tuhan untuk saling menasihati Firman Tuhan pada sempatan sabat siang hari ini kembali kita bersama-sama melanjutkan tema firman Tuhan pada sabat yang lalu Yaitu tentang jalan hidup umat Tuhan Jalan hidup umat Tuhan Kemarin kita sudah membahas bagaimana sebutnya jalan hidup umat Tuhan dari seorang pribadi yang bernama Ayub Bagaimana kita boleh memperhatikan jalan hidup daripada umat Tuhan yang bernama Ayub itu Alkitab mencatatkan dengan jelas dalam kitab Ayub Pasal yang ke-1 Ayat yang ke-8 dan hingga ayat yang ke-10 Bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita Menasihatkan dan mengajarkan kepada kita Bahwa jalan hidup setiap umat Tuhan Yaitu selalu ada yang memperhatikan Selalu ada yang memperhatikan Yang pertama yang memperhatikan setiap jalan hidup umat Tuhan itu apa? Yang pertama adalah Tuhan Sang penguasa kehidupan manusia Yang mengawasi kita Yang sedang memperhatikan kita Dan kemarin juga sudah membahas perkara yang kedua Selain Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita umat Tuhan Yang kedua ada Iblis Yang sedang juga selalu memperhatikan Dan mengawasi setiap langkah kehidupan kita umat Tuhan Dan ketika Iblis mengawasi setiap kehidupan kita umat Tuhan Tujuannya yaitu apa? Untuk menjatuhkan kita Untuk mencoba kita dan untuk menyengsarakan kita Dan menyeret kita ke dalam yang namanya jurang dosa Untuk itulah kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga Karena selain ada Tuhan yang sedang memperhatikan kita Mengawasi kita Juga ada Iblis yang juga sedang memperhatikan kita Dan mengawasi kita Dan yang ketiga kemarin kita sudah membahas Siapakah yang selalu memperhatikan kita Tidak lain dan tidak bukan yang ketiga Adalah sama kita manusia Siapakah mereka bisa suami kita Memperhatikan kita sebagai istrinya Bisa kita Bisa istri kita Yang mengawasi kita sebagai suaminya Bisa anak-anak kita Yang memperhatikan kita sebagai orang tuanya Bisa saudara-saudara kita Tetangga kita Saudara seiman kita Dan sesama kita yang ada di sekitar kita Mereka pun juga selalu memperhatikan kita Mengawasi kita dan melihat kita Untuk itulah Kita harus senantiasa Belajar untuk apa? Mengejar hidup Tidak menjadi batu sandungan Tidak mengecewakan Tuhan Melalui sikap kehidupan kita Perilaku kita Jangan sampai dalam hidup kita sematuhan Kita menjalani hidup Senantiasa justru Menjadi Beban Menjadi sandungan Bagi banyak orang yang ada di sekitar kita Melalui apa? Perilaku kita Biarlah Perilaku kita senantiasa Memuliakan nama Tuhan Seolah kita Sehingga banyak orang Senantiasa bisa Memperhatikan jalan hidup kita Dan mereka juga boleh belajar Dan boleh Senantiasa mengikuti Apa yang telah kita lakukan Yaitu kebenaran-kebenaran Yang nyata dalam setiap kehidupan kita Umat-umat Tuhan Dan hari ini kita mari Akan bersama-sama melanjutkan Bagaimana semuanya Jalan hidup setiap umat Tuhan Yang harusnya Senantiasa menjadi Satu buah perhatian Dan menjadi Satu buah bentuk Kesadaran dalam setiap kehidupan kita Umat-umat Tuhan Kembali kita mari bersama-sama Buka di dalam kitab Ayub Kita mari bersama-sama Kembali membuka di dalam kitab Ayub Kitab Ayub Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-10 Kitab Ayub Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-10 Kitab Ayub Pasal yang ke-23 Ayat yang ke-10 Karena ia tahu Jalan hidupku Seandainya Ia menguji aku Aku akan timbul Seperti emas Perhatikan Satu buah perkataan Kalimat yang luar biasa Indah yang diucapkan Dari seorang pribadi Umat Tuhan Yang bernama Ayub Dicatatkan dengan jelas Dalam ayat yang ke-10 Tadi dalam kitab Ayub Pasal yang ke-23 Karena Ia tahu Jalan hidupku Ia tahu Jalan hidupku Seandainya Ia menguji aku Seandainya Ia menguji aku Aku akan timbul Seperti emas Perhatikan Dari apa yang diucapkan Yang keluar dari Mulu seorang pribadi Umat Tuhan Yang bernama Ayub ini Kita boleh mengambil Satu buah Sepirit Mengambil satu buah Pengajaran Dalam setiap kehidupan Kita sebagai Umat Tuhan Bagaimana sepenuhnya Jalan hidup Umat Tuhan Yang harusnya Kita pahami Dan kita mengerti Dengan baik dan benar Kalau dari kita Perhatikan Dari apa yang Diucapkan oleh Seorang pribadi Yang bernama Ayub ini Kita boleh melihat Jalan hidup Umat Tuhan Itu apa Kita sebagai Umat Tuhan Kita harusnya Senantiasa Boleh belajar Dari seorang pribadi Yang bernama Ayub ini Berbicara tentang Yang namanya Jalan hidup Umat Tuhan Itu apa Harus selalu siap Selalu siap Dan ikhlas Untuk apa Menghadapi Yang namanya Ujian hidup Selalu siap Untuk menghadapi Ujian hidup Seperti apa Apa yang Ayub Setiap yang namanya Setiap yang namanya Ujian hidup Selalu siap Dan ikhlas Untuk menghadapi Yang namanya Ujian hidup Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Berbicara yang namanya Ujian hidup Sesungguhnya Kita mari boleh Bersama-sama Merenungkan Akan apa yang Firman Tuhan Pernah katakan Di dalam kitab Injil Matius Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-24 Di dalam kitab Injil Matius Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-24 Tuhan Pernah berkata Kepada murid-muridnya Yaitu apa Firman Tuhan Matius Di dalam kitab Matius Pasal 16 Ayat yang ke-24 Mari kita membukanya Matius Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-24 Lalu Yesus berkata Kepada murid-muridnya Setiap orang Yang mau Mengikut aku Ia harus Menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Perhatikan Apa yang diucapkan Oleh Tuhan Kepada Segenap murid-muridnya Segenap umat-umatnya Segenap orang-orang Yang percaya Dan mengikutinya Dengan jelas Mengatakan Yaitu apa Setiap orang Yang mengikuti dia Yaitu Tuhan Maka ia Selain harus Menyangkal dirinya Yaitu harus Memikul salibnya Perhatikan baik-baik Apa yang Nasirman Tuhan Katakan Setiap orang Yang mau Mengikut Tuhan Yang mau Mengikut Yesus Maka ia harus Selain menyangkal dirinya Yaitu Mau memikul Salibnya Dari apa yang Dicatatkan Dalam nasirman Tuhan Apa yang disampaikan Oleh Tuhan Kepada murid-muridnya Sesungguhnya Boleh mengingatkan Kepada kita Salib Salib Ada setiap Bagian yang Tidak akan Pernah lepas Dalam kehidupan kita Sebagai umat Tuhan Ujian hidup Ibaratnya Bagikan Yang namanya Salib Yang Tuhan Ijinkan ada Untuk selalu Kita pikul Dalam kehidupan kita Sebagai umat Tuhan Bapak Ibu Jadi sebetulnya Hidup sebagai umat Tuhan Harusnya kita Boleh menyadari Betul apa yang Firman Tuhan Katakan Harus memikul Salib Salib itu Boleh digambarkan Sebagai ujian Yang harusnya Selalu ada Menempel dalam Kedupan kita Suka Nggak suka Siap Nggak siap Yang namanya Salib Itu harus selalu Menempel dalam Kedupan kita Sebagai umat Tuhan Kalau kita Sebagai umat Tuhan Kita tidak Mau Memikul Salib Yang Tuhan Sudah Ijinkan Ada untuk Kita pikul Maka Berarti kita harus Melepaskan Salib itu Kalau kita Melepaskan Salib itu Berarti Status kita Apakah masih disebut Sebagai umat Tuhan Sebagai pengikut Kristus Mari kita perhatikan Baik-baik Harus memikul Berarti harus selalu Ada di dalam Pundak kita Siap Nggak siap Suka Nggak suka Harus selalu ada Menempel di Pundak kita Kalau kita Sudah tidak Mau lagi Memikulnya Berarti kita harus Melepaskannya Dan kalau kita Sudah melepaskan Itu yang namanya Salib Berarti Pertanyaannya Masih layakkah Kita disebut Sebagai umat Tuhan Sebagai anak Tuhan Sebagai pengikut Yesus Sedangkan Yesus sendiri pun Sudah memberikan Contoh dan Keladaan kepada kita Yaitu apa Bagaimana Ia rela Dan siap Memikul Yang namanya Salib Itu dengan Ikhlas Sekalipun Ketika ia Memikulnya Ada Pergumulan Yang berat Dalam hidup Ia Sehingga Dia harus Berdoa Kepada Bapak Di sorga Tiga kali Dia berdoa Dan ucapan Yang sama Yaitu apa Sekiranya Mungkin Kalau boleh Cawan ini Boleh berlalu Daripada aku Kiranya Itu semuanya Bukan kendaku Tapi biarlah Kendaku Saja yang jadi Artinya apa Kalau Tuhan Saja Seandainya Tidak Mau memikul Salib Itu Apa yang Terjadi Bapak Ibu Dalam Hidupan Kita Mungkinkah Hari ini Kita Mendapatkan Status Label Sebagai Anak Tuhan Bisakah Kita Hari ini Mendapatkan Status Diri Sebagai Orang-orang Yang telah Ditebus Oleh Daarah Kristus Rasanya Tidak Mungkin Tapi Oleh karena Ia Mau Dan ikhlas Memikul Itu yang Namanya Salib Maka Disinilah Hari ini Kita Boleh bersama Sama Mernungkan Itulah Yang Membanggakan Kita Dan Itulah Yang Membuat Hidup Kita Menjadi Pribadi Yang Merdeka Dari Apa Belenggu Yang Namanya Dosa Jadi Hari ini Kita Mari Boleh bersama Sama Mernungkan Apa yang Nasirman Tuhan Catatkan Siapa Mengikut Aku Setiap Orang Yang Mau Mengikut Dia Maka Selain Harus Menyangkal Dirinya Harus Mau Memikul Salib Dan Sekali Ujian Hidup Bagaikan Salib Yang Tuhan Ijinkan Untuk Kita Selalu Pikul Dalam Hidupan Kita Setiap Umat Tuhan Dan Hari ini Kita Mari Bersama Sama Renungkan Sesungguhnya Tuhan Itu Bisa Menggunakan Berbagai Macam Hal Sebagai Bentuk Ujian Di Dalam Hidupan Kita Sebagai Umat Tuhan Ingat Bapak Ibu Hari ini Apa Yang Hari Sedang Kita Lakukan Apa Yang Sedang Kita Jalani Hari Lepas Hari Sesungguhnya Itu Adalah Ujian Bapak Ibu Perhatian Baik Apakah Ada Yang Menyadari Memperhatikan Setiap Langkah Kehidupan Kita Yang Hari Ini Kita Jalani Itu Semuanya Adalah Ujian Bapak Ibu Kadang Kita Sering berpikir Ujian Itu Susah Susah Yang Berat Yang Sulit Bapak Ibu Ayub Sesungguhnya Iya Hidupnya Penuh Dengan Yang Namanya Menderita Tapi Ketika Hidup Ayub Tidak Menderita Apakah Itu Berarti Ayub Tidak Mengalami Ujian Bapak Ibu Perhatikan Kita Mari Bersama Samar Menungkan Melalui Kisah Ayub Sesungguhnya Hidup Seorang Umat Tuhan Jalan Hidupnya Yaitu Harus Selalu Siap Menghadapi Yang Namanya Ujian Hidup Dan Berbicara Ujian Hidup Sesungguhnya Bukan Berarti Kita Harus Melulu Menghadapi Kesukaran Demi Kesukaran Kepahitan Demi Kepahitan Kesengsaraan Demi Kesengsaraan Penyakit Demi Penyakit Bukan Bapak Ibu Perhatikan Disini Kita Mari Bersama Sama Belajar Bagaimana Sukunya Hidup Seorang Umat Tuhan Yang Bernama Ayub Hidup Yang Penuh Dengan Ujian Setiap Waktu Setiap Detik Setiap Saat Setiap Hari Setiap Bulan Dan Setiap Tahun Semuanya Penuh Dan Ujian Dan Hari Ini Kita Mari Bersama Sama Belajar Ujian Apa Sajak Sukunya Yang Dihadapi Oleh Ayub Dalam Hidupnya Yang Pertama Kita Mari Bersama Sama Renungkan Yang Hari Ini Kita Bersama Sama Perhatikan Ujian Yang Selalu Dihadapi Oleh Ayub Sebagai Umat Tuhan Itu Apa Ujian Akan Cintanya Akan Kesetiaannya Kepada Tuhan Itu Sejujurnya Ujian Hidup Yang Dihadapi Oleh Ayub Setiap Langkah Hidup Hidupnya Yang Ia Jalani Dalam Hidup Dia Yaitu Apa Ujian Akan Cinta Dan Kesetiaannya Kepada Tuhan Dan Hari Ini Kita Bersama Sama Renungkan Bagaimana Sejujurnya Cara Tuhan Menguji Cinta Dan Kesetiaan Ayub Kepada Tuhan Melalui Apa Perhatikan Yang Pertama Yaitu Melalui Apa Yang Pertama Yaitu Melalui Kata Sukses Melalui Kata Sukses Sukses Pun Sesungguhnya Yang Hari Ini Tuhan Berikan Kepada Bapak Ibu Saudara Sekalian Dan Kepada Saya Dan Kepada Ayub Ingat Baik Kesuksesan Itu Pun Bagian Daripada Bentuk Ujian Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Di Balik Setiap Kesuksesan Yang Hari Ini Ada Jepang Kita Sesungguhnya Ada Ujian Yang Tuhan Juga Berikan Keberakitan Perhatikan Baik Baik Bagaimana Sungguhnya Hidup Daripada Seorang Ayub Ketika Ia Diberkati Oleh Allah Sesungguhnya Dibalik Berkat Yang Ia Miliki Sesungguhnya Ada Ujian Perhatikan Baik Dalam Kitab Ayub Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Kesatu Dan Ayat Yang Ketiga Ayub Pasal Yang Kesatu Ayat Satu Dan Ayat Yang Ketiga Kitab Ayub Pasal Yang Kesatu Ayat Satu Dan Ayat Yang Ketiga Ayat Satu Ada Seorang Laki-laki Di Tanah Us Bernama Ayub Seorang Itu Saleh Dan Jujur Ia Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Ayat Yang Ketiga Ia Memiliki 7.000 Ekor Kambing Domba 3.000 Ekor Unta Sasang Lembu 500 Kledai Betina Dan Budak Budak Dalam Jumlah Yang Sangat Besar Sehingga Orang Itu Adalah Yang Terkaya Dari Semua Orang Di Sebelah Timur Perhatikan Ayat Yang Kedelapan Ayat Lalu Bertanyalah Iblis Ayat Yang Kedelapan Lalu Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Lalu Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab Tiada Seorangpun Di Bumi Seperti Dia Yang Demikian Saleh Dan Jujur Yang Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Perhatikan Bapak Bapak Yang Terkasih Dalam Tuhan Ujian Cinta Dan Kesetiaan Daripada Tuhan Kepada Ayub Yaitu Ketika Apa Ketika Ayub Menjalani Satu Buah Hidupannya Penuh Dengan Yang Namanya Kata Sukses Dan Diberkati Tuhan Perhatikan Di Ayat Yang Ketiga Bagaimana Al kita Mencatkan Ia Memiliki 7.000 Ekor Kambing Domba 3.000 Ekor Unta 500 Pasang Lembu 500 Keledai Betina Dan Budak Budak Yang Sangat Banyak Jumlahnya Dan Dicatatkan Di dalam Firman Tuhan Selanjutnya Sehingga Orang Itu Adalah Orang Yang Terkaya Dari Semua Orang Di Sebelah Timur Perhatikan Label Yang Melekat Dalam Hidup Seorang Yang Bernama Ayub Orang Itu Orang Yang Terkaya Dari Semua Orang Yang Ada Di Kota Kekayaannya Tercata Di Ayat Yang Ketiga Tadi Bagaimana Ternak Yang Ia Miliki Budak Yang Ia Punyai Begitu Sangat Luar Biasa Melimpahnya Bapak Ibu Dan Hari Ini Kita Mari Bersama Sama Renungkan Tiga Ayub Menjadi Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Dengan Kesuksesan Dengan Keberhasilan Dengan Kekayaan Dan Segala Yang Ada Melekat Dalam Hidupan Dia Ujian Kepada Kita Ujian Itu Apa Cinta Dan Kesetiaannya Kepada Dia Melalui Apa Perhatikan Di Ayat Yang Kedelapan Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab Tiada Seorang Pun Di Bumi Yang Seperti Dia Yang Demikian Saleh Jujur Yang Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Perhatikan Di Sini Kekayaan Yang Menempel Dalam Hidup Seorang Pribadi Umat Tuhan Yang Bernama Ayub Tidak Menggeser Gaya Hidupnya Yang Takut Akan Tuhan Sebagai Wujud Rasa Cinta Dia Kesetiaan Dia Kepada Allah Yang Ia Sembah Dan Yang Ia Percaya Itu Semuanya Yang Menarik Kekayaan Yang Meleka Dalam Diri Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Kesuksesan Dan Keberhasilan Yang Ada Dalam Keberatuan Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Tuhan Kristus Kalau Kita Mari Bersama Sama Belajar Kesuksesan Seperti Hanya Dua Sisi Mata Uang Bapak Ibu Kesuksesan Keberhasilan Seperti Hanya Dua Sisi Mata Uang Yaitu Apa Di Satu Sisi Mendatangkan Kebaikan Mendatangkan Kesuka Citaan Mendatangkan Kebahagiaan Dalam Hidupan Kita Tapi Di Sisi Yang Lain Bisa Juga Menjadi Celah Dan Menjadi Duka Dan Menjadi Masalah Dalam Hidupan Kita Sement Tuhan Dalam Hal Tentunya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Dalam Hal Cinta Dan Kesetiaan Cinta Dan Kesetiaan Kepada Tuhan Yang Kedua Cinta Dan Kesetiaan Kepada Siapa Cinta Dan Kesetiaan Kepada Sesamanya Terkhususnya Kepada Pasangannya Jadi Hari Semu Dalam Cinta Dan Kesetiaan Sebagai Ujian Yang Akan Selalu Melekat Dalam Kedupan Setiap Manusia Yang Diberkati Oleh Alat Dengan Yang Namanya Kelimpahan Dan Keberhasilan Oleh Ketulah Hari Ini Kalau Kita Boleh Bersama Sama Merenungkan Dan Memperhatikan Pesukunya Di Balik Hari Ini Setiap Keberhasilan Yang Tuhan Ijinkan Ada Dalam Kedupan Kita Anak Anak Ingat Baik Itu Semuanya Juga Ada Ujian Dan Ujian Itu Apa Yaitu Cinta Dan Kesetiaan Kita Keberhatan Ada Banyak Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Dengan Pekerjaan Yang Sukses Dan Mungkin Job Job Yang Banyak Kadang Kadang Kita Lupa Untuk Berdoa Keberhatan Tuhan Sedikit Yang Mungkin Lupa Untuk Beribadah Keberhatan Karena Aduh Kadang Waktu Untuk Beribadah Karena Saking Banyaknya Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Sehingga Cinta Dan Kesetiaan Kita Semakin Bergeser Semakin Berkurang Dan Lama Kelamaan Menlai Pelan Tapi Pasti Kita Akan Kehilangan Yang Namanya Cinta Dan Kesetiaan Kita Kepada Tuhan Cinta Dan Kesetiaan Kita Kepada Pasangan Kita Dan Keluarga Kita Dan Saudara Saudara Kita Bapak Ibu Jadi Hari ini Kita Mari Bersama Sama Renungkan Sesungguhnya Dibarik Keberhasilan Dibarik Kesuksesan Hidup Kita Umat Tuhan Sesungguhnya Disitu Pula Ada Yang Namanya Ujian Yang Harus Kita Waspadai Kalau Hari ini Kita Semakin Menjauhi Tuhan Tidak Ada Waktu Untuk Beribadah Kepada Tuhan Tidak Ada Waktu Untuk Melayani Tuhan Tidak Ada Waktu Untuk Memikirkan Yang Namanya Gereja Hal-hal Yang Rohani Berarti Ingat Baik-baik Kita Sedang Terseret Dalam Ujian Itu Yaitu Apa Melalui Kesuksesan Melalui Keberhasilan Melalui Kesibukan Demi Kesibukan Pekerjaan Yang Begitu Luar Biasa Banyak Dalam Kedupan Oleh Ketulah Hari Kita Mari Bersama Sama Renungkan Musuh Utama Setiap Umat Tuhan Di Dalam Setiap Kesuksesannya Yaitu Cinta Dan Kesetiaannya Cinta Dan Kesetiaannya Dan Tidak Sedikit Banyak Sekali Umat Tuhan Yang Jatuh Ketika Ada Di Dalam Yang Namanya Limpahan Berkatuan Di Dalam Limpahan Kasih Tuhan Di Limpahan Keberhasilan Tidak Sedikit Yang Jatuh Contoh Kasus Yang Pertama Yaitu Raja Salomo Perhatikan Baik-baik Kurang Apa Salomo Di Dalam Hidupnya Sebagai Seorang Pemimpin Sebagai Seorang Raja Yang Diberkati Oleh Al Dengan Kekayaan Dengan Kelimpahan Dengan Kemuliaan Kehormatan Dan Segala-galanya Tapi Ingat Baik-baik Apa Yang Terjadi Salomo Apa Tidak Jatuh Perhatikan Dalam Kitab Satu Raja Raja Bagaimana Masa Tua Salomo Akhirnya Meninggalkan Tuhan Cinta Dan Kesetiaannya Yang Awalnya Begitu Luar Biasa Menggebu Luar Biasa Indah Sekali Tapi Alkitab Matahan Di masa Tuhannya Justru Salomo Jatuh Dalam Dosa Karena Apa Karena Tadi Banyaknya Istri Yang Ia Miliki Dan Dari sekian Banyak Istri Yang Ia Punya Adalah Orang-orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Orang-orang Yang Tidak Menyembah Tuhan Tetapi Menyembah Kepada Berhala Dan Apa Yang Terjadi Di Masa Tua Salomo Justru Salomo Meninggalkan Tuhan Tidak Lagi Menyembah Kepada Tuhan Malah Menyembah Kepada Allah-Allah Asing Yang Disembah Oleh Istri Istrinya Bapak Ibu Yang Terkasih Dalam Kasus Ini Contoh Kasus Contoh Kasus Yang Kedua Umat Tuhan Yang Diberkati Oleh Allah Dengan Kesuksesan Dan Keberhasil Apa Yang Terjadi Selain Salomo Apakah Ada Lagi Yang Lainnya Mari Kita 26 Dua Tawarik Pasal Yang Ke 26 Dua Tawarik Pasal 26 Ayat Yang Kelima Kemudian Sambung Lagi Ayat 16 Sampai Ayat Yang Ke 21 Dua Tawarik Pasal 26 Ayat Yang Kelima Dan Ayat Yang 16 Sampai Ayat 21 Kitab Dua Tawarik Pasal 26 Ayat Yang Kelima Ayat Yang Kelima Ia Mencari Allah Selama Hidup Sekaria Yang Mengajarnya Supaya Takut Akan Allah Dan Selama Ia Mencari Allah Allah Membuat Segala Usahanya Berhasil Dua Ayat Yang 16 Sampai 21 Setelah Ia Menjadi Kuat Ia Menjadi Tinggi Hati Sehingga Ia Melakukan Hal Yang Merusak Ia Berubah Setia Kepada Tuhan Allah Dan Memasuki Baik Tuhan Untuk Membakar Ukupan Di Atas Pembakar Ukupan 17 Tetapi Imam Ashar Yang Mengikutinya Dari Belakang Bersama Sama Dengan 80 Imam Tuhan Orang Orang Yang Tegas 18 Mereka Berdiri Di depan Raja Usia Dan Berkata Kepadanya Hai Usia Engkau Tidak Berhak Membakar Ukupan Kepada Tuhan Hanyalah Imam Imam Keturunan Harun Yang Telah Dikuduskan Yang Berhak Membakar Ukupan Keluarlah Dari Tempat Kudus Ini Karena Engkau Telah Berubah Setia Engkau Tidak Akan Memperoleh Kehormatan Dari Tuhan Allah Karena Hal Ini 19 Tetapi Usia Dengan Dengan Bokor Ukupan Di Tangannya Untuk Dibakar Menjadi Marah Sementara Marahnya Meluap Terhadap Para Imam Timbulah Penyakit Kusta Pada Dahinya Di Hadapan Para Imam Di Rumah Tuhan Dekat Mesbah Pembakaran Ukupan 20 Imam Kepala Asarya Dan Semua Imam Lainnya Memandang Kepadanya Dan Sesungguhnya Ia Sakit Kusta Pada Dahinya Cepat Cepat Mereka Dan Ia Sendiri Tergesak Keluar Karena Tuhan Telah Menimpakan Tulah Kepadanya 21 Raja Usia Sakit Kusta Sampai Kepada Hari Matinya Dan Sebagai Orang Yang Sang Kusta Ia Tinggal Dalam Sebuah Rumah Pengasingan Karena Ia Dikucilkan Dari Rumah Tuhan Dan Yotam Anaknya Mengepalai Istana Raja Dan Menjalankan Pemerintahan Atas Rakyat Negeri Itu Perhatikan Bapak Solah Selain Raja Salomo Ada Raja Lagi Yang Lainnya Yang Juga Ketika Hidupnya Dilimpahi Oleh Tuhan Yaitu Kesuksesan Keberhasilan Dalam Hidupan Dia Ketika Hidupnya Mencintai Tuhan Dan Setia Kepada Tuhan Apa Yang Jadi Ternyata Cinta Dan Kesetiaannya Luntur Pudar Ketika Apa Ketika Dia Melihat Keberhasilan Kesuksesan Yang Ada Dalam Dia Dan Cinta Dan Kesetiaannya Yang Luntur Terhadap Siapa Terhadap Tuhan Perhatian Baik Apa Yang Diperbuat Oleh Usia Mentang Hidupnya Sukses Dan Berhasil Akhirnya Dia Lupa Kepada Tuhan Tidak Lagi Cinta Dan Setia Kepada Tuhan Melanggar Ketapan Dan Perintah Tuhan Sewenang Wenang Dan Seenaknya Sendiri Terhadap Siapa Terhadap Tuhan Sangsuk Berberkat Yang Telah Memberkati Dia Hari Kita Boleh Bersama Sama Belajar Sesungguhnya Hidup Itu Adalah Ujian Bapak Ibu Dan Ujian Itu Kadang Di saat Senang Di saat Hidupnya Penuh Dengan Kelimpahan Di saat Hidup Kita Penuh Dengan Berkat Tuhan Ingat Baik Baik Hati Hati Bapak Ibu Sesungguhnya Orang Jatuh Itu Bukan Oleh Karena Ujian Yang Besar Yang Berat Mungkin Bapak Ibu Pernah Membaca Cerita Tentang Seekor Monyet Yang Ingin Dijatukan Oleh Tiga Angin Yang Pertama Adalah Angin Topan Kemudian Angin Bahorok Dan Yang Terakhir Adalah Angin Sepoy Ketika Angin Topan Ingin Menjatuhkan Monyet Monyet Itu Semakin Berpegangan Arat-arat Pada Dahan Pohon Kelapa Ketika Angin Bahorok Juga Datang Untuk Menjatuhkan Si Monyet Ternyata Ia semakin Arat Memegang Arat Yang Namanya Pohon Kelapa Ketika Datang Angin Sepoy Sepoy Justru Ia Tertilalap Tertidur Lalu Terjatuh Dari Atas Puncak Pohon Kelapa Dalam Hidup Kita pun Sebema Tuhan Tidak Sedikit Dalam Hidup Kita Sebema Tuhan Bahwa Banyak Sekali Umat Tuhan Yang Jatuh Di Dalam Ujian Ketika Limpa Yang namanya Musibah Yang Begitu Luar Biasa Berat Tapi Justru Ketika Apa Ketika Keberhasilan Kesuksesan Limpahan Berkat Allah Melingkupi Hidupan Kita Disitulah Kadang Tidak Sedikit Akhirnya Kita Tidak Lagi Cinta Dan Setia Keberatuan Tidak Lagi Cinta Dan Setia Kepada Pasangan Kita Keluarga Kita Dan Orang-orang Di Sekitar Kita Karena Apa Tadi Matanya Telah Diputakan Dan Apa Dengan Keberhasilan Dan Kesuksesan Yang dahulunya Mungkin Rajin Beribadah Setiap Sabat Mungkin Tidak Bekerja Atau Boleh Bilang Tutup Closing Tapi Kemudian Ketika Banyak Sekali Pekerjaan Berkat Berkat Tuhan Kebetulan Jatuhnya Pada Hari Tuhan Kita Akhirnya Berkompromi Dengan Diri Kita Adalah Kada Bapalah Hari Ini Kada Ibadah Tuhan Pasti Maklum Tuhan Pasti Juga Akan Mengampuni Tapi Apakah Demikian Bapak Ibu Kita Akan Pasrah Dan Mengalah Dengan Yang Namanya Ujian Itu Justru Disitulah Ketika Tuhan Mengaruniakan Keberat Kita Yaitu Keberhasilan Dan Kesuksesan Mari Kita Mau Mawas Diri Karena Apa Ingat Baik-baik Keberhasilan Dan Kesuksesan Itu Juga Bagian Daripada Ujian Bapak Sadar Nggak Sadar Kita Sedang Diuji Diuji Apa Cinta Kesetian Kita Kepada Tuhan Melalui Apa Sekali lagi Melalui Yang Namanya Kesuksesan Yang Kedua Allah Juga Menguji Kita Melalui Yang Namanya Keberhasilan Yaitu Apa Perhatikan Baik-baik Dalam Nasirman Tuhan Di dalam Kitab Ayu Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Kedua Dan Ayat Yang Ke Empat Sampai Lima Kitab Ayu Pasal Satu Ayat Yang Kedua Dan Ayat Yang Keempat Hingga Ayat Yang Kelima Ayu Pasal Satu Ayat Yang Kedua Ayat Yang Keempat Dan Ayat Yang Kelima Ayat Yang Kedua Ia Mendapat Tujuh Anak Laki-laki Dan Tiga Anak Perempuan Ayat Yang Keempat Anak Anak Laki Biasa Mengadakan Pesta Di rumah Mereka Masing-masing Menurut Giliran Dan Ketiga Saudara Perempuan Mereka Diundang Untuk Makan Dan Minum Bersama Sama Mereka Perhatikan Di Ayat Yang Kelima Setiap Kali Apabila Hari-hari Pesta Telah Berlalu Ayub Memanggil Mereka Dan Menguduskan Mereka Keesokan Harinya Pagi-pagi Bangunlah Ayub Lalu Mempersembahkan Korban Bakaran Sebanyak Jumlah Mereka Sekalian Sebab Pikirnya Mungkin Anak-anak Sudah Berbuat Dosa Dan Telah Mengutuk Ya Allah Di dalam Hatinya Demikianlah Dilakukan Ayub Senantiasa Perhatikan Keluarga Yang Tuhan Karuniakan Keberan kita Istri Anak Itu Jika bisa menjadi Ujian Bagi kita Bapak Ibu Perhatikan Di sini Ayub Mempunyai Berapa Anak Dicatatkan Dengan Jelas Ayub Mempunyai Tujuh Anak Laki-laki Dan Tiga Anak Perempuan Artinya Apa Anak Ayub Total Jumlahnya Ada Sepuluh Bapak Ibu Tapi Di sini Kita Melihat Ketika Ayub Dikadungi Tuhan Yaitu Keluarga Anak Sepuluh Perhatikan Baik Cinta Dan Kesetian Ayub Kepada Allah Apakah Pudar Tidak Perhatikan Di ayat Yang Kelima Setiap Kali Anak Anak Habis Pesta Habis Mengadakan Perkumpulan Artinya Mereka Bersama Sama Menikmati Yang Namanya Keakrapan Kebersamaan Dicatatkan Di sini Ayub Berfikir Siapa Tahu Anakku Melakukan Dosa Di hadapan Tuhan Dan Mengutuki Tuhan Perhatikan Orang Kadang-kadang Sering Sadar Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Senonoh Di hadapan Tuhan Ketika Tadi Pesta Suka Cita Hati Penunduran Kegembiraan Dan Suka Cita Perhatikan Baik-baik Bagaimana Banyak Sekali Para Toko Para Orang-orang Ternama Dam Alkitab Yang Jatuh Ketika Dalam Berpesta Contohnya Adalah Herodes Saking Dia Suka Citanya Mengadam Pesta Akhirnya Dia Mengucapkan Perkataan Yang Akhirnya Juga Menjadi Jerat Dalam Kedupan Dia Yaitu Apa Dia Harus Membunuh Yohanes Pembaptis Karena Perkataannya Kepada Siapa Anak Perempuannya Yang Sedang Menari-nari Saking Senangnya Saking Bahagianya Apa Apapun Yang Meminta Boh Harta Kayaan Setengah Kerajaanku Akan Aku Kasih Kemudian Anak Gadisnya Datang Ke Mamanya Mah Papa Kasih Saya Kesempatan Untuk Meminta Kira-kira Minta Apa Mah Maka Mamanya Bilang Mintalah Kepala Yohanes Baptis Hari Itu Juga Herodes Syok Iya Sedih Iya Menangis Iya Tapi Apa Boleh Daya Iya Akhirnya Harus Mengikuti Apa Yang Menjadi Ucapannya Di Mata Tuhan Perkataan Demilah Perkataannya Bagaimana Yang Sangat Begitu Menyakit Dan Disatakan Dalam Kitab Kisah Rasul Juga Mengatakan Bagaimana Akhirnya Herodes Mati Perutnya Dimakan Cacing Karena Perkataannya Kepada Tuhan Yang Sangat Begitu Tidak Disukai Oleh Tuhan Perkataannya Dan Disilah Sesungguhnya Ayo Bisa Saja Apa Ah Maklumlah Namanya Juga Orang Orang Muda Tapi Disitu Dikatakan Cinta Ayub Kepada Tuhan Tidak Pernah Pudar Sekalipun Disitu Dikatakan Anaknya Mengadakan Pesta Tapi Kita Berfikir Bagaimana Cinta Dia Kepada Tuhan Tidak Berubah Sekalipun Anaknya Mungkin Ada Yang Melakukan Salah Biasanya Orang Tua Pasti Akan Apa Maklumi Saja Tapi Ayub Tidak Demikian Yaitu Apa Ayub Kiranya Ada Dosa Ada Kesalahan Ada Kekliruan Ada Ucapan Yang Menyakit Tuhan Kiranya Tuhan Mengampuni Mereka Ini Semuanya Keluarga Pun Bisa Menjadi Ujian Dalam Kedupan Kita Ada Banyak Orang Oleh Karena Keluarga Akhirnya Tidak Lagi Mencintai Tuhan Karena Lebih Mencintai Keluarganya Dibanding Mencintai Tuhan Lebih Menyayangi Keluarganya Daripada Menyayangi Tuhan Kesetiaan Ayub Keberatuan Tidak Pernah Berubah Sekalipun Dia Dikaruni Oleh Tuhan Anak Yang Begitu Luar Biasa Banyaknya Jadi Ines Sebenarnya Dalam Hidup Kita Sebagai Matuhan Kita Mari Boleh Bersama Sama Belajar Bahasa Sebenarnya Kekayaan Kadang Sering Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Apa Ujian Dalam Kedupan Kita Oleh Itulah Penulis Kitab Amsal Mencatatkan Dengan Jelas Dalam Kitab Amsal Pasal Yang Ketiga Puluh Amsal Pasal Tiga Puluh Ayat Yang Ke Tujuh Sampai Ayat Yang Kesembilan Amsal Pasal Yang Ketiga Puluh Ayat Tujuh Sampai Ayat Sembilan Mari Kita Bersama Sama Memperhatikan Kitab Amsal Pasal Yang Ketiga Puluh Ayat Tujuh Sampai Ayat Yang Kesembilan Amsal Pasal Yang Ketiga Puluh Ayat Yang Ketujuh Dua Hal Aku Mohon Kepadamu Jangan Itu Kau Tolak Sebelum Aku Mati Yakni Delapan Jauhkanlah Daripada Aku Kecurangan Dan Ketohongan Jangan Berikan Kepadaku Kemiskinan Atau Kekayaan Biarlah Aku Menikmati Makanan Yang Menjadi Bagian Ku Ayat Yang Kesepilan Supaya Kalau Aku Kenyang Aku Tidak Menyangkalmu Dan Berkata Siapa Tuhan Itu Atau Kalau Aku Miskin Aku Mencuri Dan Mencemarkan Nama Alaku Di dalam Doa Sang Penulis Kitab Amsal Mengingatkan Kepada Kita Dua Hal Aku Mohon Kepadamu Ya Tuhan Jangan Kau Tolak Sebelum Aku Mati Yang Pertama Jangan Berikan Kepadaku Kemiskinan Yang Kedua Jangan Berikan Kepadaku Kekayaan Karena Apa Kekayaan Bisa Menjadi Usian Buat Kita Karena Kadang Banyak Sekali Orang Kaya Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Melimpah Lupa Kepada Tuhan Lupa Untuk Berdoa Lupa Untuk Melayani Tuhan Lupa Untuk Beribadah Lupa Untuk Melakukan Hal-hal Yang Indah Dan Memulia Nama Tuhan Amsal Mengingatkan Kepada Kita Bagaimana Bagaimana Bersumunya Berkat Tuhan Juga Bisa Dipakai Oleh Tuhan Untuk Menguji Cinta Dan Kesetiaan Kita Untuk Itulah Hari Ini Kita Mari Bersama Sama Belajar Sekali Lagi Hidup Itu Adalah Ujian Bapak Ibu Apa Yang Hari Ini Ada Dalam Kedupan Kita Semuanya Adalah Ujian Kesuksesan Itu Juga Adalah Ujian Keluarga Juga Bisa Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Ujian Buat Kedupan Kita Terus Cinta Dan Kesetiaan Kita Dalam Hal Apakah Allah Menguji Kesetiaan Dan Cinta Kita Melalui Ayub Kita Boleh Melihat Yaitu Melalui Kesuksesan Yang Kedua Melalui Apakah Tuhan Sering Menguji Kedupan Kita Umat Umat Selain Melalui Kesuksesan Ayub Pun Dijuji Melalui Kesengsaraan Seperti Apa Yang Firman Tuhan Katakan Dengan Jelas Kita Mari Bersama Buka Kembali Dalam Kitab Ayub Kitab Ayub Pasal Yang Ke Satu Kitab Ayub Pasal Yang Ke Satu Ayat Yang Ke Sembilan Belas Hingga Ayat Yang Ke Dua Puluh Satu Ayat Pasal Yang Kesatu Ayat Sembilan Belas Sampai Ayat Yang Ke Dua Puluh Satu Ayat Yang Ke Sembilan Belas Maka Tiba Tiba Angin Ribut Bertiup Dari Seberang Padang Gurun Rumah Itu Dilandanya Pada Empat Penjurunya Dan Roboh Menimpa Orang Muda Itu Sehingga Mereka Mati Hanya Aku Sendiri Yang Luput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Ayat Yang Ke 20 Maka Berdilah Ayub Lalu Mengoyak Jubahnya Dan Mencukur Kepalanya Kemudian Suncutlah Ia Dan Menyembah Satu Katanya Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Akan Kembali Kepadanya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan 22 Dalam Kesemuanya Itu Ayub Tidak Berbuat Dosa Dan Tidak Menuduh Allah Berbuat Yang Kurang Patut Perhatikan Disini Yang Pertama Ketika Ayub Diuji Melalui Kesuksesan Dan Keberhasilan Hidup Ayub Tidak Ayub Tetap Sukses Karena Buktinya Allah Tetap Memuji Ayub Di Ayat Yang Kedelapan Tadi Sudah Kita Baca Tidak Kau Perhatikan Hambaku Ayub Yang Demikian Jujur Saleh Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Itu Yang Tuhan Katakan Ayub Sukses Melewati Ujian Yang Pertama Sukses Yang Kedua Allah pun Sering Memakai Ujian Kepada Kita Sekali Hidup Adalah Ujian Selain Keberhasilan Yang Kedua Akan Akan Seperti Halnya Kayak Sudah Ada Sutradaranya Memang Betul Kenapa Ia Membuat Ayub Susah Sengsara Ada Sutradaranya Siapakah Sutradaranya Sutradaranya Adalah Iblis Mencobai Ayub Menguji Ayub Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Sudah Ijinkan Kepada Iblis Untuk Menguji Ayub Dan Kita Lihat Bagaimana Sutradara Ini Sangat Begitu Luar Biasa Perhatikan Baik Ketika Harta Benda Ayub Habis Yang Disisain Berapa Orang Satu Betul Tidak Datang Kepada Ayub Baru Ngomong Laporan Satu Lagi Orang Datang Baru Satu Orang Lagi Ngomong Satu Orang Lagi Datang Kepada Ayub Jangan Disisain Ayub Tujuannya Apa Untuk Membuat Ayub Itu Benar Benar Jatuh Bapak Ibu Karena Apa Datangnya Itu Bukan Istilahnya Besok Hari Atau Dua Minggu Kemudian Tapi Dalam Hitungan Mungkin Satu Jam Gak Sampai Itu Para Hamba Hambanya Datang Kepada Ayub Menghadap Untuk Apa Melaporkan Kegagalan Demi Kegagalan Kejatuhan Demi Kejatuhan Kehancuran Demi Kehancuran Kalau Hari ini Kita Boleh bersama Sama Renungkan Ini Sengguhnya Bagaimana Dalam Hidup Kita Semua Tuhan Kadang-kadang Tuhan Juga Bisa Mengakai Setiap Apa Yang Ada Di Depan Kita Menjadi Ujian Melalui Apa Yaitu Melalui Kesengsaraan Hidup Bapak Ibu Kesengsaraan Itu Bisa Berupa Apa Bisa Berupa Yang Namanya Kehilangan Kehilangan Apa Harta Benda Pekerjaan Kesehatan Itu Bisa Menjadi Bagian Daripada Ujian Dalam Hidup Kita Tapi Kita Mari Bersama Sama Renungkan Bagaimana Ketika Ayub Diuji Yang Kedua Cinta Dan Kestiharannya Kepada Tuhan Melalui Yang Namanya Kesengsaraan Hidup Melalui Hartanya Yang Hilang Anak Yang Hilang Kesehatan Yang Hilang Keluarganya Dan Sahabat Sahabatnya Juga Mulai Menjoy Diam Apakah Ayub Gagal Apakah Ayub Kalah Apakah Ayub Kemudian Tidak Lagi Setia Dan Cinta Kepada Tuhan Alkitab Mengatakan Dengan Jelas Dalam Ayat Yang Kedua Sampai Ayat Yang Kedua Pudua Tadi Dengan Jelas Bagaimana Ayub Berkata Apa Tuhan Yang Beri Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Itulah Kemenangan Ayub Yang Kedua Di dalam Menghadapi Ujian Yaitu Apa Selain Berhasilan Yang Kedua Dia Menang Atas Kesengsaraan Dalam Hidup Dia Menang Atas Kesengsaraan Dalam Hidup Dia Dan Hari Kita Mari Bersama Sama Renungkan Tentunya Kita Boleh Belajar Bahwa Hidup Itu Adalah Ujian Kesengsaraan Bisa Dipakai Oleh Tuhan Juga Menjadi Bagian Daripada Ujian Hidup Kita Dan Ketika Kesengsaraan Itu Melanda Hidupan Kita Dimana Kita Mengalami Yang Namanya Kehilangan Dalam Hidup Kita Yaitu Mungkin Kehilangan Pekerjaan Kita Usaha Kita Harta Benda Kita Kehilangan Mungkin Keluarga Kita Sahabat Kita Yang Paling Berharga Apakah Kita Masih Mencintai Tuhan Bapak Ibu Masih Setia Kepada Tuhan Ini Satu Buah Pernungan Buat Kita Tidak Sedikit Banyak Sekali Umat Tuhan Yang Kita Menghadapi Seperti Apa Yang Dialemi Oleh Ayu Gagal Bapak Ibu Dan Sering Tidak Sedikit Pula Yang Kemudian Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Nasib Untuk Itulah Kita Mari Boleh Bersama Sama Melihat Bahasa Sejujurnya Hidup Setiap Apa Yang Hari Ini Kita Lakukan Dan Kita Jalan Semuanya Tidak Lain Ujian Tapi Yang Paling Penting Kita Mari Boleh Belajar Bagaimana Ayu Bisa Menang Ketika Menghadapi Ujian Yang Kedua Ini Yaitu Melalui Kesaraan Hidup Kunci Utama Ayub Yang Bisa Menang Atas Ujian Hidup Yaitu Apa Kita Perhatikan Baik-baik Dalam Ayat Yang Kedua Puluh Satu Dan Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kesepuluh Ayub Pasal Yang Kesatu Ayat Yang Kedua Puluh Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kanduan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Akan Kembali Kepada Kedalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Pasal 2 Ayat 10 Tetapi Jawab Ayub Kepadanya Engkau Berbicara Seperti Perempuan Gila Apakah Kita Mau Menerima Yang Baik Dari Allah Tetapi Tidak Mau Menerima Yang Buruk Dalam Kesemuanya Itu Ayub Tidak Berbuat Dosa Dengan Bibirnya Perhatian Di Sini Kunci Kemenangan Daripada Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Ketika Menghadapi Kesengsaraan Hidup Kesukaan Hidup Yang Pertama Alkitab Mengatakan Yaitu Apa Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kanduan Ibuku Dengan Telanjang Pula Aku Akan Kembali Kepadanya Inilah Bentuk Kesadaran Yang Tinggi Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Sebagai Manusia Yaitu Apa Semua Manusia Hidup Dalam Dunia Sesungguhnya Yang Harus Kita Perhatikan Yang Harus Kita Ingat Baik Baik Semuanya Itu Kita Lihat Bahwa Kita Semuanya Itu Telanjang Artinya Apa Tidak Memiliki Apa-apa Yang Patut Kita Perhat Tahankan Yang Harus Kita Pegang Arat Yang Harus Kita Genggam Arat Tidak Ada Yang Patut Harus Kita Pertahankan Yang Harus Kita Genggam Arat Karena Kita Kita Keluar Itu Telanjang Adakah Bapak Ibu Ketika Dilahirkan Oleh Mama Bukan Papa Yang Melahirkan Kita Itu Membawa Sesuatu Bapak Ibu Keluar Jebrol Tiba-tiba Pakai Selawar Misalnya Adakah Yang Demikian Ada Bapak Ibu Apakah Ada Bapak Ibu Ketika Dilahirkan Oleh Mama Kemudian Jebrol Eh Tangannya Mengenggam Eh Ada Ya Bonus Dari Tuhan Ya Sebagai Bekel Nanti Hidup Yaitu Emas Satu On Misalnya Di Genggaman Tangan Kita Dua-duanya Ada Bapak Ibu Semuanya Kita Yang Lahir Dari Kandungan Ibu Kita Semuanya Keluar Dengan Telanjang Dan Nanti Akan Kembali Kepada Tuhan Dengan Telanjang Ini Yang Dipahami Oleh Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Segala Sesuatu Dalam Kedupan Kita Tidak Ada Yang Patut Kita Harus Banggakan Dan Kita Harus Perjuangkan Dengan Baik Kita Genggam Aratan Karena Apa Semuanya Itu Pasti Akan Tidak Tidak Pernah Dapat Kita Miliki Untuk Selamanya Tidak Pernah Dapat Kita Miliki Untuk Selamanya Apa Yang Kita Punya Tidak Akan Pernah Ada Dalam Selamanya Itulah Yang Dipahami Oleh Seorang Pribadi Yang Bernama Ayub Bahwa Dan Ketika Hari Kita Didandani Oleh Allah Memiliki Pakaian Setelah Lahirkan Kita Punya Pakaian Bapak Ibu Yang Mengenakan Siapa Mamah Kita Waktu Sekarang Yang Mengenakan Siapa Kita Dan Kita Dapat Dari Waktu Kita Kecil Yang Dapat Dari Siapa Orang Tua Yang Diberkati Oleh Allah Sekarang Yang Kita Dapat Dari Pekerjaan Kita Usaha Kita Itu Datangnya Dari Hak Pantaskah Kita Untuk Menggenggam Mengertahankan Secara Luar Biasa Apa Yang Seharusnya Bukan Hak Kita Untuk Menggenggam Karena Apa Itu Bukan Bilik Kita Apa Yang Hari Ini Ada Dalam Diri Kita Melekat Semuanya Adalah Kasih Kemurahan Tuhan Pemberian Tuhan Titipan Tuhan Boleh Saya Katakan Kalau Tuhan Nanti Mengambil Nanti Memintanya Lagi Apa Yang Melekat Hari Ini Baju Kita Tuhan Ambil Orang Yang Kita Kasih Ala Ambil Kekayaan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Ala Ambil Lagi Apakah Kita Kemudian Harus Kecewa Sama Yang Memberikan Kepada Kita Harus Kecewa Sama Yang Memberikan Yang Namanya Pinjaman Kepada Kita Kalau Demikian Halnya Berarti Kita Keliru Ada Salah Dalam Kedupan Kita Dan Kita Lihat Bagaimana Apa Yang Diucapan Oleh Ayub Ayub Benar Menyadar Betul Bahwa Hidup Yang Ia Mulai Dari Nol Dari Telanjang Ia Juga Akan Kembali Kepada Tuhan Dengan Telanjang Dan Tidak Ada Yang Patut Ia Kemudian Banggakan Dan Ia Kemudian Perjuangkan Dan Pertahankan Dalam Hidup Dia Karena Apa Sesuatu Yang Ada Melekat Dalam Diri Dia Semuanya Adalah Fana Ada Batasannya Ada Waktunya Dan Ada Batasannya Dan Semuanya Akan Berakhir Dan Tidak Akan Pernah Dapat Kita Pertahankan Mungkin Kalau Bapak Ibu Boleh Membaca Mencari Di Google Orang Orang Kaya Yang Dulunya Kaya Sekarang Jadi Miskin Banyak Bapak Ibu Artinya Apa Apa Yang Dahulu Mereka Perjuangkan Dan Ternyata Ternyata Gak Bisa Mereka Pertahankan Sampai Ah Hidupnya Belum Tentu Semuanya Akan Kembali Dengan Telanjang Dan Kembali Dengan Tidak Membawa Apa Ibu Yang Menjadi Satu Buah Kunci Bagaimana Ayub Bisa Menang Ketika Menghadapi Yang Namanya Ujian Demi Kaujian Hidup Yang Ia Ada Dalam Hidupan Dia Karena Memiliki Satu Buah Pemahaman Yang Benar Akan Tuhan Dan Akan Apa Yang Ada Dalam Diri Dia Bahwa Apa Yang Ada Dalam Diri Dia Semuanya Datangnya Dari Tuhan Ketika Ia Lahir Telanjang Akan Kembali Kepada Tuhan Juga Telanjang Ketika Apa Yang Ia Miliki Hari Ini Adalah Pinjaman Dan Pemberian Tuhan Suatu Kaliklah Tuhan Akan Ijinkan Untuk Diambil Akan Diambil Kembali Termasuk Harta Benda Kita Keluarga Kita Kesehatan Kita Semuanya Juga Akan Tuhan Ambil Dan Kembali Kita Akan Kepada Tuhan Laktu Kembali Yaitu Apa Yang Kita Bawa Yang Kita Bawa Adalah Perilaku Hidup Kita Perbuatan Perbuatan Kita Kata Firman Tuhan Dalam Kita Wahyu Pasal Yang Ke 14 Perbuatan Perbuatan Kita Akan Menyertai Kita Bukan Harta Benda Kita Bapak Ibu Yang Menyertai Kita Tapi Kita Hidup Dalam Ketika Tuhan Mengizinkan Kita Diberkati Dengan Kelimpahan Mari Kita Mau Tetap Menjaga Hidup Kita Baik Dan Benar Perilaku Kita Tetap Benar Di Mata Tuhan Dan Menjadi Seluruh Berkat Bagi Sesama Karena Apa Itulah Yang Kita Bawa Kepada Tuhan Ketika Tuhan Memanggil Kita Bapak Ibu Dan Kita Nggak Pernah Kecewa Kepada Tuhan Ketika Tuhan Mengambil Semuanya Karena Yang ada Dalam Hidupan Kita Semuanya Adalah Kasih Karunia Tuhan Yang Melekat Yang Ada Dalam Diri Kita Semuanya Kasih Karunia Tuhan Untuk Itulah Kita Boleh Bersama Sama Belajar Sesungguhnya Kita Boleh Merenungkan Jalan Hidup Umat Tuhan Sekali Lagi Yaitu Apa Jalan Hidup Umat Tuhan Yaitu Harus Selalu Siap Dan Ikhlas Menghadapi Yang Namanya Ujian Dan Yang Namanya Ujian Segala Suatu Itu Tuhan Ijinkan Ada Dan Ujian Itu Adalah Kehidupan Yang Hari Ini Kita Hadapi Melalui Apa Melalui Suksesan Dan Melalui Kesengsaraan Allah Bisa Makanya Sebagai Bentuk Ujian Dan Bagaimana Kita Bisa Menang Dalam Ujian Mari Kita Boleh Merenungkan Apa Yang Dilakukan Oleh Dan Dan Sesungguhnya Apa Tujuan Daripada Ujian Itu Dan Bagaimana Sesungguhnya Jalan Hidup Umat Tuhan Selanjutnya Yang Hari Ini Harusnya Kita Boleh Bersama Sama Merenungkan Kiranya Kirman Tuhan Pada Sempatan Sia Hari Ini Boleh Menasihati Kita Di Kesempatan Sampai Sore Nanti Kita Sambung Lagi Jalan Hidup Umat Tuhan Melalui Hidupan Anak Tuhan Yang